Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini uangnya berkah Tapi kalau orang punya duit Dibuat hura-hura Dibuat sesuatu yang tidak ada gunanya Pergi melancongnya ke Eropa Yang tidak mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala sama sekali Maka kekayaannya adalah kekayaan yang tidak berkah Jadi berkah itu hubungannya dengan spiritualitas dan yang lain Karena itulah jangan dilihat berkah itu dari melimpahnya sesuatu Tapi sesuatu itu bisa enggak mengantarkan kepada tujuan utama penciptaan manusia Jika iya maka itu adalah berkah Ketika Allah Ta'ala berfirman mengenai Laylatul Qadar yang disebut dengan khairun min alfi syahr Apakah berarti setiap malam Laylatul Qadar itu pasti akan menjadikan kita bisa mendapatkan pahala yang sedemikian Tentu besarnya seperti itu Belum tentu Kita mau enggak melakukan sesuatu Untuk malam Laylatul Qadar yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jika iya maka itu ada ganjarannya disitu Artinya sesuatu yang berhubungan dengan berkah itu Yang punya aroma dan nuansa ilahiyah Saya terkesan dengan orang yang Yang mendapatkan penghasilan sedikit pinim Bahkan di Jakarta ini di bawah UMR misalnya Tapi dia bisa hidup dengan nyaman Dia bisa kona'ah Dan sehat anaknya istrinya anaknya sekolah Keluarganya juga tidak banyak Tidak kekurangan lah secara lahir ya Padahal gaji atau pendapatan yang dia dapatkan di bawah UMR Sementara di seberang sana ada orang-orang yang mendapatkan gaji berlipat kali Sepuluh kali lipat dari UMR Tapi tetap kekurangan Pertanyaannya kalau kita mau sebut ada berkah Mana diantara kedua ini yang berkah Yang punya duit banyak atau yang mendapatkan pendapatan sedikit Pasti orang akan mengatakan orang yang mendapatkan pendapatannya sedikit Itulah yang berkah rezekinya Buktinya dengan uang segitu dia bisa mengatur kehidupannya dengan baik Sementara yang punya uang puluhan juta misalnya Pendapatannya puluhan juta Kehidupan ekonominya murat marit Di sini ada berkah Di situ kurang ada berkah Saya tidak mengatakan di data berkah ya Kurang ada berkah Ini dari sisi lahiri ya Kalau dari sisi manawi ya Sesuatu yang bisa mengantarkan kita Kepada hal-hal yang baik Kalau kita ingin tahu Masalah berkah yang dahsyat sekali Adalah Syedah Fatimah Tuzahro Kita masih berada di bulan yang baru saja kita lewati Bulan Jumat Tertani Yang berbunuh dengan Syedah Fatimah Syedah Fatimah Tuzahro itu hidup berapalah masih di dunia Cuma 18 tahun Tapi coba lihat apa yang telah beliau tinggalkan untuk kita Yang akan dikenang sepanjang zaman Ajaran-ajarannya akan dikenang sepanjang zaman Setiap hari orang menyebut namanya Setiap waktu orang menyebut namanya Orang bertawasul kepadanya Mengharapkan kebaikan dirinya Hanya 18 tahun hidup di dunia ini Itu hidup yang berkah Sementara ada orang yang hidupnya ratusan tahun Tidak pernah kita tahu siapa dia Dan tidak pernah kita Tahu dari mana kita bisa mendapatkan kebaikan dari dia Ini berkah Dengan Misalnya begini Para ulama Kalau zaman sekarang orang menulis buku itu kan dengan Istilahnya dengan digital Copy paste apa segala macam kan dengan sepatnya Bagaimana seorang ulama seperti alamah majelisi Mengumpulkan sekian banyak hadis Lalu menulisnya Dalam sebuah kitab yang kalau dihitung jilidnya ada 110 jilid Satu kitabnya saja Belum kitab-kitab yang lain Dari mana dia bisa mendapatkan ini 110 jilid Untuk menulis Harus satu-satu Satu huruf Satu huruf Ini yang namanya dia punya Umur yang berkah Tentunya dia menulisnya bukan ketika dia baru lahir Tapi ketika dia sudah sampai pada derajat ulama Ketika dia sudah sampai derajat ulama Sampai beliau meninggal Beliau melakukan hal-hal yang besar Yang dikenang sampai sepanjang zaman Dan karyanya dimanfaatkan Ini namanya berkah Sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas itu yang berkah Sekali lagi Tidak setiap suatu hal yang banyak itu berkah Tapi sesuatu yang baik itu yang berkah Jadi tidak selalu materi Tidak selalu materi